Intro Seperti dalam video sebelumnya yang sudah kami posting hari lalu Kami menjelaskan bahwa sosok Messi menjadi pemain yang paling akhir yang keluar dari stadion Paling tidak sekitar 20 menit Messi menyempatkan diri untuk berfoto dengan ballboy Berfoto dengan petugas keamanan Dan yang paling lama Ia menyempatkan diri untuk berjengkrama dengan sosok pria berjaket hitam Messi nampak akrab dengannya dan tersenyum lepas Tapi tunggu siapakah dia? Inilah jawabannya saat Messi bertemu salah satu teman terbaiknya Kembali Ya, usia berhasil mengalahkan Rayo Valecano dalam laga comebacknya Usia mendapatkan larangan bermain dua pertandingan Karena Messi yang malam itu berhasil menciptakan satu gol Menjadi pemain Barcelona paling akhir yang keluar lapangan Valegas Ya, kalau itu seperti biasanya di era pandemi seperti saat ini Semua pemain memang bergegas keluar dari stadion Termasuk para pemain Barcelona Seperti biasanya mereka akan bergegas menuju bus Untuk kembali ke hotel dan mandi disana Sebelum pada akhirnya bergegas menuju bandara Dan kembali dengan pesawat menuju Katalan Tapi tunggu Malam itu masih berbeda Usia dirinya berselaman dan berjabat tangan dengan para pemain Rayo Valecano Sosoknya nampak terkejut ketika ada seorang pria berjagat hitam yang menemuinya Ia pun langsung tersenyum Ia berikan pelukan hangat dan juga berjengkrama dengannya Sosok pria lain yang tak lain adalah Emiliano Armenteros Hombre Hombre Emiliano Armenteros Que está trabajando en el Rayo Vallecano Fue compañero de Messi en el Mundial Sub-20 Que ganó con Argentina Y claro, fue como Hombre, de tus tiempos jóvenes Es tremendo gallego Segui tal chaval la más cara Para que lo conozca Messi Claro, que si no, no lo conocía al principio Luego ya se hizo unas fotos con los recogepelotas Amablemente Pero Armenteros seguía ahí, ¿no? Sí, sí No es el negro Ya, menurut laporan dari Sport Malam itu paling tidak Messi menghabiskan waktu sekitar 20 menit Untuk tetap di stadion Dia melayani para polpoi untuk berfoto Petugas keamanan dan jelas Yang paling lama adalah waktunya Untuk mengobrol dengan sahabatnya tersebut Emiliano Armenteros sendiri Merupakan seorang pemain sepakula Yang saat ini membela CA Pinto Dia menjalin persahabatan dengan Messi Saat keduanya bersama-sama Bermain di Timnas Argentina Under 20 tahun 2005 Kala itu Bermain bersama nama-nama lain Seperti Aguero Mereka berhasil meraih gelar Piala Dunia di usia muda Dimana itu juga Menjadi kenangan yang paling manis Messi di kancah internasional Sehingga tak mengerankan Jika ada banyak kenangan Di antara Keduanya Sementara itu Melalui akun Instagramnya Armenteros pun menjelaskan Perasaannya kepada sosok General Messi Baginya Messi adalah mitra terbaik Yang pernah ia miliki Yang nantinya Bisa ia ceritakan kepada Anak cucunya Di kemudian hari Saya miliki anda sebagai mitra Dan anda memenangkan kami Piala Dunia itu Aku menghadapimu Dan itu adalah campuran Dari penderitaan Dan nikmatmu Pada saat yang bersamaan Saya dapat memberitahu Anak-anak saya Dan saya dapat memberitahu Cucu saya tentang hal itu Saya senang setiap hari Ketika segala sesuatunya Berjalan baik untuk anda Dan saya tidak suka Sama sekali ketika Hal-hal tidak berjalan Seperti yang anda inginkan Anda berhak mendapatkan Semua barang bagus Dan banyak lagi Mereka mencintaimu At Leo Messi Dan terus berlanjut Selama bertahun-tahun Sekarang anda hanya Membutuhkan bayinya At Antonio Ghearrochisio Ya jadi itulah tulisan Emiliano Armenteros Dalam postingan Instagramnya Disertai beberapa foto Kesuksesan Messi Dan kenangannya Bersama Messi Jadi itulah Sosok sahabat Messi Emiliano Armenteros